Kakaknya Sarowah atau siapa itu? Sarowah, Sumroh. Sumroh, Sumroh, Sumroh. Gimana, gimana Mas? Sudah ada kabar kan gitu? Alhamdulillah atas bantuannya Mas Yuni. Ini adik saya yang paling jelek. Udah pulang nih. Oke Mas, sudah pulang? Sudah, Alhamdulillah. Terus, terus gimana ceritanya itu? Terima kasih, Pak. Dengan adanya YouTube ini bisa terkoneksi dengan keluarga ya? Iya, begitu. Terima kasih banyak juga sama akunya Misi Yuni yang sudah mau bantu saya untuk menyebarluaskan informasi itu Satira atau Sumroh. Ini ada adik saya di rumah saya ini. Oh, sudah ketemu ya Mbak Sumrohnya? Mana tak ngomong sama dia? Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak? Keluargamu mencari-carimu loh. Kok ketemu kamu? Syukur, Alhamdulillah. Ya, berkat sampean ya. Sujud syukur. Terima kasih banyak. Ya, terus langsung diprotes. Terus langsung pulang. Nggak nunggu lama. Nunggu sehari aja terus. Langsung diantar ke bandara. Ya, nggak di blacklist juga. Alhamdulillah. Itu ceritanya gimana Mbak? Kok bisa saya menemukan samen itu? Gimana ceritanya itu? Ya, ceritanya itu di apa sih? Polisi kan bilang ini banyak yang mencari di sosial media katanya. Kamu orang istimewa banget kan. Iya. Wow. Jadi media saya sampai ke Cina sana? Iya. Iya. Rame lah. Udah, Sun. Piarin aja lah, Sun. Iya, jangan nggak apa-apa. Apa, biar pada tahu. Kata polisi bilang kayak gitu. Karena di sistem kita kan ilegal ya. Aku juga ya menyadari sih. Memang nggak resmi ya. Terus? Ya, terus yaudah aja kamu sabar nunggu tiket deh. Terus nanti pulang. Oh yaudah, aku nunggu aja. Kalau nggak ada samen, mungkin aku masih di sana. Masih nunggu lagi. Nggak tahu berapa bulan. Iya, jadi gara-gara videomu itu di Cina viral banget ya. Semua orang pegangan video kamu. Iya, viral. Sampai di komputernya polisi juga ada beritanya itu. Di komputernya polisi masuk berita tentang kamu? Iya, masuk itu. Ya Allah. Aku cepat terus ya. Teman-teman yang lain. Ya Allah, kamu aja cepat. Aku kapal. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mbak. Saya yang terima kasih dan minta maaf jadinya kamu terkenal sama polisi-polisi Cina sampai kamu bisa ditemukan di Cina sana. Kasian keluargamu soalnya. Iya, Miss. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya sama Miss Yuni. Ini adik saya yang paling jelek menurut saya itu udah nyampe. Ya, syukur ya. Karena videonya ternyata sampai di berita Cina sana sampai juga ke polisi-polisi Cina. Saya juga kaget nih. Iya, kata adik saya gitu, Miss. Katanya ditunjukin akunnya Miss Yuni sama pihak kepolisian. Ini kamu ya gini-gini, kata adik saya gitu, tapi nggak ngerti juga bahasanya gitu. Terus yaudah kamu tunggu beberapa hari ini, katanya langsung proses pulang. Syukur, Alhamdulillah. Yaudah, terima kasih ini. Berarti ini karena netizen semuanya terima kasih akhirnya adikmu yang dieksploitasi, yang dijual di Cina sudah bisa kembali lagi ke negaranya. Terima kasih ya. Yaudah, Miss. Terima kasih banyak, Miss ya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Jangan lupakan Miss Yuni tuh. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Jumlah itu cantik loh sebenarnya. Masih bilang paling jelek sendiri. Jangan lupakan. Wah, sangat menarik sekali ini pertama kali saya dengar ada yang mau ngucapin terima kasih biasanya kalau sudah ditemukan itu hilang semuanya nggak ada yang balik ke saya itu nggak ada bahkan sudah ditemukan ibunya, anaknya, keluarganya itu nggak ada yang terima kasih sama saya adanya itu malah marah-marah, kenapa saya diviralkan kenapa kamu laporan sama Juni Juni itu siapa, kenapa, 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 kenapa wow, dan ini Mbak Zumroh dan keluarganya saya juga berterima kasih karena tidak minta take down videonya malah viral di Cina sana wah luar biasa ini ini konten saya yang pertama ini ada orang yang berterima kasih videonya mobile-mobile jadi di Cina sana video saya sudah viral banget dibagikan, dibagikan, dibagikan ya wah ini malah bagus ya berarti polisi-polisi Cina sana mengenali konten-konten saya ya berarti di polisi-polisi Cina sana bisa tahu bahwa kalian itu sedang dicari mungkin juga polisi Cina mengawasi saya anyways, GR ini saya GR polisi Cina mengawasi saya bagi Sopo ya, the power of Miss Juni and Badan Intelligent Netizen 62 sekali lagi, karena saya punya Badan Intelligent Netizen 62 yang tidak pernah jemuh-jemuh dari New Zealand, dari Kanada, dari Amerika, dari Cina dari Australia, Arab Saudi, Abu Dhabi, Lebanon Jepang, Korea Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei, Hong Kong, Makau ini kita ternyata bersatu padu ya jadi polisi Cina suruh tangkap Nguyen Nguyen nggak ada di Cina kok Nguyen ini bukan di Cina mbak itu Sendiket Nigeria jadi mereka adalah Sendiket itu Nguyen itu Sendiket Nguyen itu bukan nama asli mbak Degengan Pusat Degengan Pusat jadi ini sangat menyenangkan sekali ya saya benar-benar kaget ya dan keluarganya Jumro ini tahu menempatkan diri ya tahu Sopan Santun dan tahu adat istiadat adat juga mungkin ya mereka tetap berterima kasih ya padahal bisa senenim bareng ya aduh dan rabaha ya saya sangat senang sekali mbak Zumbro akhirnya videomu yang tersebar di Cina karena saya nunjukin foto-foto gini ya mbak ya jadi foto-fotonya saya tunjukkan seperti apa dan bagaimana dan luar biasa betul luar biasa luar biasa mis Degengan Pusat ya wong wong aridaki punya Degengan mbak Gusti Sing gak berurip nah sekarang saya mencari Degengan Pusat lagi yang pulang Indonesia kok belum turun ya sebentar saya ngecek mereka ini kok dilah ilang mereka ini karena mereka ini jangan mengelanang-elanang ini kok ilang di Malaysia misalnya nyampein di Indonesia jam Piro ini kok ilang mana yang di Indonesia jam sepuluh dua puluh berarti jam sebelas dua puluh ya harusnya disetekau ini mereka terminal tiga Soekarno-Hatta saya kok orang enak sih bisa ditelepon ini mas-mas yang kemarin itu loh bang tak 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 tak